Pemirsa perkembangan teknologi dan digitalisasi di era modern saat ini semakin pesat. Tak ayal, banyak anak muda yang bergelut dalam bidang teknologi informasi dan mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah berbasis IT. Hal tersebut menunjukkan animo masyarakat terhadap sekolah IT maupun digitalisasi semakin meningkat. Keberadaan sekolah IT di Bali tidak dapat dipandang sebelah mata. Mengingat perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi semakin pesat. Setiap tahunnya, banyak anak muda yang terjun ke dunia IT untuk mengembangkan skillnya dalam bidang teknologi informasi dalam berbagai keahlian. Kepala SMKTI Bali Global dan Pasar, Gusti Mademurjana, mengatakan setiap tahun menurut data yang dihimpun, pendaptaran siswa ke sekolah IT semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa animo masyarakat terhadap sekolah IT dan digitalisasi semakin meningkat dan diminati. Mengingat perkembangan teknologi di zaman modern seperti saat ini semakin pesat. Terlebih lagi, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dibandingkan dengan tahun-tahun lalu, kalau lihat dari laporan setiap hari tentang PBDB dari registrasi yang ada ini jauh berbeda. Ini jauh bertambah, jauh berubah dalam artian kalau dulu masih kita lihat masih di bawah sekarang ini cukup tinggi. Masyarakat, khususnya Denpasar dan sekitarnya di Bali, mudah-mudahan ini sudah ada peningkatan. Ada dari tahun lalu sudah ada peningkatan untuk PBDB pendaftaran siswa baru di SMKTI Bali Global di Denpasar. Animo masyarakat kami harapkan karena zaman sekarang sudah melalui semuanya dalam bentuk teknologi. Animo masyarakat seyogianya sudah menuju ke dunia teknologi. Karena setiap dunia kerja, ya setiap dunia kerja ini pasti ada event-event dalam kaitan dengan dunia teknologi. Yang sangat berkembang cepat dan berkembang dengan sangat dinamis dan berkembang sangat baik ke depan. Beberapa jurusan keahlian yang dikembangkan di sekolah IT diantaranya Desain Komunikasi Visual, DKV, Dekayasa Perangkat Lunak, RPL, Teknik Komputer Jaringan, TKJ, Animasi, dan Teknik Grafika. Dengan beragam bidang keahlian yang ditawarkan di sekolah berbasis IT, diharapkan mampu menghasilkan SDM berkualitas di bidang teknologi informasi. Sukmabali TV